Vicky Prasetyo baru-baru ini menggelar Sayembara mencari pria yang mirip dengan dirinya. Sayembara tersebut dibuat Vicky Prasetyo berdasarkan permintaan Kalina Oktarani, yang mengaku sedang nidam bertemu orang lain yang mirip dengan wajah sang suami. Sebagai suami yang baik, Vicky Prasetyo langsung menuruti permintaan Kalina Oktarani. Melalui video yang diunggah ke akun Instagramnya, Vicky Prasetyo belak-belakan mencari pria yang memiliki kesamaan rupa dengan wajahnya. Hey para gladiator semuanya, Sayembara yang merasa mirip dengan saya dan memiliki talenta kirimkan video yang keren kalian langsung dem ke Instagram saya, Pemenangnya akan dapat hadiah 100 juta rupiah dan satu set sofa kerin serta akan masuk ke managemen Sika Entertainment, tulis Vicky Prasetyo pada tanggal 2 April 2021. Tadinya na, Sayembara Vicky Prasetyo direspons oleh penyanyi bernama Alvin Alberto. Pria yang merasa mirip dengan mantan suami Angel Lelga ini bahkan jauh-jauh menyambangi kediaman Vicky Prasetyo dari Bali. Aku naik ojek online bang kesini, kata Alvin Alberto yang disambut si empunya rumah Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Melalui saluran video yang ditayangkan Vicky Prasetyo Entertainment berjudul Vicky Prasetyo, Kalina ngidam aneh yang tayang tanggal 11 April 2021, Kalina Oktarani tampak antusias menyambut pria yang mirip dengan suaminya. Ih sama loh, kok sama si mukanya. Tinggi, badannya juga, kata Kalina dengan wajah semringah. Saat menyambangi rumah Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani, Alvin Alberto membawa gitar kesayangannya. Dari situlah, keduanya mengetahui jika pria yang punya wajah mirip dengan Vicky Prasetyo merupakan seorang penyanyi. Kamu ngapain bawa gitar? Tanya Kalina Oktarani kepada Alvin Alberto. Ya kan aku mau nyanyi buat istrinya abang? Jawab Alvin Alberto sambil melirik perempuan yang pernah menikah dengan Deddy Corbuzier ini.